Oke guys, sekarang kita mau coba latihan lagi simulator dan FVV sebelum kita nerembangin drone yang beneran ya Kita mau mode racing, jadi kita akan balapan Let's go Ini lokasinya di hutan ya guys Let's go, terbang Sebenernya gue cari disini bukan gue harus juara atau enggaknya ya Yang penting gimana caranya gue bisa mengendalikan controller remote ini dan tidak nabrak ya Oke Nah Oke kita terbangnya seperti ini guys Sorry ya kalau agak pusing ya Nah ini adalah aplikasi drone FPV Simulator untuk kita yang pengen belajar drone FPV Menggunakan aplikasi ini dulu guys Dan kalau kalian lihat remote yang ada disini sekarang Ini remote drone FPV beneran ya guys Tipenya T20 Kenapa gue ambil ini? Karena rekomendasi para senior-senior Ambil ini aja lah Karena banyak sekali tipe-tipe remote nya Nah ini sebenernya bukan remote mainan ya Tapi memang remote sungguhan FPV Dimana nanti kalau kita udah canggih, udah jago Nerebangin di simulator Kita bisa nerebangin FPV beneran Menggunakan remote yang sudah kita beli ini guys Harga remote nya berapa bang? Nah harga remote yang ini tuh harganya itu di kisaran Kalau di toppad itu sekitar 2,1-2,2 ya Nah ini gue kemarin dibeli di 2,1 ya 2,2 tuh sama ongkir-ongkirnya Nah seperti ini ya guys Jadi drone FPV tuh beda ya sama drone aerial Kalau nah drone aerial tuh otomatik gitu Jadi sebenernya dia bisa stay di tempat diem gitu loh Bisa terbang tanpa harus ditahan di controller Sedangkan drone rakitan FPV itu tidak bisa seperti itu Jadi kalau kita mau bener-bener terbang atau turun Ya kita yang control sendiri gitu loh Jadi ini salah satu hal yang baru juga sih buat gue Tapi ya beginilah ya guys Nah ini kayak gini nih guys Aplikasi simulatornya seperti ini Gimana menurut kalian guys? Gue masih baru belajar ya Mungkin gue baru belajar sekitar 3 harian lah guys Untuk aplikasi ini sendiri Eits kita mau nabrak Intinya gak nabrak ya Kita mau agak ngerem dulu Nah yang agak susah sebenernya Kalau ngebut Pasti kalau pertama kali main ini Pasti ngebut-ngebut terus ya Yang selalu gue tanya sama senior-senior tuh Belum gimana ya biar ngerem ya? Katanya dikatasin atau kameranya Dibikin turun 10 derajat atau 15 derajat Ya agak gerajakan ya Tapi intinya dibanding nabrak ya Nah dan kita kalah guys Eh kita juara 3 deh guys Juara 3 Gini guys ya Thank you Thank you